Hai pemirsa kali ini kita mau mereview mereview ya sebuah uang dengan nominal 75.000 rupiah disini ada dua lembar uang 75.000 rupiah seperti ini ya ini anda kalau belum pernah melihat atau memegang Anda bisa melihat video ini nanti kita review lebih detail ya dari uang 75.000 yang dicetak untuk apa namanya uang cetak khusus ya ini ya dan nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara mendapatkan uang 75.000 ini pemirsa ya uang 75.000 ini ada dua sisi yang berbeda ya sisi yang pertama yaitu disini terlihat ada foto Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ya disini ini uang edisi khusus ya 75 tahun Indonesia Merdeka disebelah sini ada tulisannya nih ya saya zoom nah sini kelihatan ya ya edisi khusus 75 tahun Indonesia Merdeka 1945 sampai 2020 di sisi atas ini ya ada gambar orang sedang mengibarkan bendera merah putih kemudian ada foto Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian disini ada gambar kereta ya ini kereta apa ya kemudian disini ada gambar burung Garuda ya ini ya kelihatannya detail sekali seperti ini dan nanti kalau Anda menukarkan uang 75.000 ini di bank akan mendapatkan plastik seperti ini ya akan dibungkus persatuan seperti ini kalau Anda menukarkan uang 75.000 ini di bank nanti akan saya jelaskan bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan uang pecahan 75.000 edisi khusus ini selanjutnya di sisi sebaliknya ya ada dua sisi ya nah ini saya munculkan aja dua sekalian di sisi satunya disini ada gambar seperti baju adat ya Bineka Tunggal Ika kemudian di atasnya itu ada pulau-pulau wilayah Indonesia dan di atasnya ini ada gambar satelit ini satelitnya nih ya kemudian di sini ada angka ya ada nomor serinya kemudian di sini nih apa ini ada ada angka 75.000 ya oke coba kita ukur dengan penggaris lebar dan panjang dari uang pecahan 75.000 ini oke pemirsa kita akan melakukan pengukuran ya pengukuran dari uang pecahan 75.000 ini ini kita coba ukur ya ini ya jadi lebarnya kira-kira berapa cm ya 6,5 cm ya 6,5 cm ya 6,5 cm berapa panjang ini sepertinya 15 cm ya 15 cm lebih sedikit ya 15 cm lebih 1 mili kalau nggak salah ini jadi wangnya kecil ya jadi bisa masuk ke dompet nah ini tadi ukurannya kemudian kalau anda kepingin mendapatkan pecahan untuk Rp15.000 ini ya ada tata caranya bagaimana mendapatkan uang ini melalui Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk ya saya akan bacakan disini ya tata cara untuk mendapatkan atau memesan penukaran pecahan Rp75.000 ini ya saya bacakan syarat dan ketentuannya yaitu satu warga negara Indonesia ya kemudian yang kedua memiliki kartu tanda penduduk atau KTP ya kemudian yang ketiga syaratnya yaitu setiap orang dapat menukarkan UPK UPK itu adalah uang peringatan kemerdekaan jadi ini uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI sebanyak 100 lembar setiap harinya dan dapat kembali melakukan penukaran pada hari yang berbeda nah itu syarat yang ketiga jadi setiap hari itu maksimum 1 KTP itu bisa menukarkan sebanyak 100 lembar ya setiap harinya maksimum tapi besok bisa lagi tukar lagi 100 lembar lagi bisa ganti hari kemudian syarat yang keempat yaitu masyarakat yang telah melakukan penukaran UPK 75 tahun RI dapat kembali melakukan penukaran kembali yang jadi satu hari dibatasi 100 lembar untuk 1 KTP besok bisa dilakukan kembali ya itu penukaran individunya Nah sekarang mekanismenya bagaimana ya nah mekanismenya ini sudah diatur oleh BI jadi saya akan bacakan cara memesannya ya pertama melakukan pemesanan penukaran individu melalui pintar ya melalui website pintar.bi.go.id di sana ada ya form ya yang harus anda isi untuk mengisi formulirnya ya kemudian yang kedua mekanismenya ya setelah tadi mengisi kemudian kedua memilih lokasi penukaran dan tanggal penukaran yang digendaki ya kemudian yang yang ketiga yaitu melakukan pengisian data pemesanan ya kemudian yang keempat memperoleh bukti pemesanan penukaran UPK 75 tahun RI itu tadi ya ada empat ada empat mekanisme ya untuk pemesanan pemesanan ya melakukan pemesanan melalui websitenya pintar.bi.go.id itu tadi kemudian setelah dipesan bagaimana cara penukarannya nanti saya akan sampaikan cara menukarnya yaitu pertama penukar datang secara langsung ke Bank Indonesia pada lokasi dan tanggal sesuai yang tertera pada bukti pemesanan ya kemudian yang kedua penukar wajib membawa bukti pemesanan penukaran membawa KTP asli dan uang tunai senilai UPK 75 tahun RI yang ditukarkan ya kemudian yang ketiga penukaran UPK 75 tahun RI dilakukan dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 yang keempat dalam hal pemesanan tidak dapat hadir langsung ke lokasi penukaran dapat diwakilkan kepada pihak yang dipercaya dengan membawa surat kuasa bermaterai KTP asli pemesanan pemesan dan bukti pemesanan itu tadi ya cara penukarannya ya di sini melalui bank BI tapi sepertinya sekarang untuk bank-bank lain pun sudah bisa kita melakukan penukaran uang 75 tahun ini ya Anda bisa melakukan penukaran coba penukaran di bank-bank mana saja ya misalkan BCA mandiri BI BRI dan lain sebagainya itu tadi beberapa cara yaitu cara untuk memesan dan cara untuk menukarkannya ya udah saya sampaikan tadi Oke pemirsa semoga video ini bermanfaat buat anda sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!